Diara Marlin, pendandut berusia 40 tahun jibulan ajang pencarian bakat dandut ini sejak Agustus lalu berhijab dan rajin membuat konten TikTok di Instagramnya yang disebut netizen lucu. Anak ketiga dari empat bersaudara ini April lalu marah dan tidak terima anaknya Monica Fuji diceraikan oleh penyanyi Yenri Lida saat sedang berbadan dua hingga mengungkap soal mahar yang belum dilunasi oleh Yenri. Perempuan asal Garut yang pernah bersetro dengan Rosa Meldianti ini Januari lalu bertengkar dengan Irma Dermawangsa hingga menyiram air saat wawancara dengan media lantaran menuding Irma merebut Irfan Sebastian namun Tiara akhirnya minta maaf kepada Irma dan Irfan. Bagaimana tanggapan Tiara Marlin soal perceraian anaknya dengan Yenri Kim? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang dalam perubahannya ada banyak sekali loh dari terakhir aku bertemu dengan kamu ya tiba-tiba sekarang sudah berhijab. Apa ini yang, apa ini apa karena pandemi sekarang kemudian dapat apa pandangan baru atau apa sebetulnya? Awal-awalnya sih ya karena satu ada pandemi juga kita kan kelamaan dirumah juga ya jadi ada hikmahnya juga gitu kan jadi kepikiran ya terus jangan-jangan kita ini lagi diuji gitu jadi kita kan kebanyakan berdoa dirumah tuh biar supaya kita tuh bisa bebas lagi gitu kan biasa acara seperti biasa lagi. Nah udah gitu kepikiran untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat nih. Ada yang berubah nggak tapi dari Tiara Marlin? Kalau dulu-dulu kan kita lihat ya kamu sebagai penyanyi di atas panggung dengan penampilannya kan memang harus dibuat semenarik mungkin. Ini kedepannya akan berubah kah seorang Tiara Marlin? Kemarin sempat siram-siraman air ya kan? Berubah. Kalau pasti akan seperti siram. Sudah mantu juga kok siram-siraman? Iya, itu juga mantu juga ya tapi tuh nggak mantu siram-siraman main-mainan lo bisa ya. Kalau berubah ya pasti kita kan harus bisa lebih baik lagi gitu kan. Misalkan yang kemarin seperti itu ya sekarang kita berusaha lebih baik lagi gitu. Tapi kan emang sebenarnya Tiara nggak seperti itu dong. Tapi aku jadi ingat juga satu lagi nih Tiara tuh dulu ya. Rame juga ketika dia bikin story mengomentari Meldy ya. Suruh, ingat nggak? Nggak coba kita lihat. Nggak main Mbak Sisi sih? Ini coba lihat. Kamu tahu lah kejadian itu John? Ternyata sebelum berhijab Mbaknya seperguran sama kita ya kan harusnya. Agak ini ya frontal gitu ya harangnya. Nah ini kita mau kasih tunjuk. Ini ada satu orang ini apa isinya konten kreator TikTok. Dia itu terkenal karena suaranya nyanyi juga. Followers TikToknya sudah 4 juta dan bahkan salah satu video itu viewersnya sudah sampai 170 juta. Nah kita pengen lihat kalau kamu komentarnya apa tentang dia ini ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.